Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bugis acok teman-teman semuanya semoga sehat selalu dimurahkan rezekinya serta diberikan kemudahan untuk mencapai kesuksesan teman-teman video kali ini tentang tanaman hias fish lily parigata tepatnya menata ulang tanaman hias fish lily parigata tanaman hias fish lily parigata ini mempunyai banyak manfaat ada beberapa manfaat yang perlu kita ketahui sehingga teman-teman bisa mengoleksi tanaman hias fish lily ini yang pertama daunnya bisa sangat besar seperti ini warna parigatanya semakin membuat tanaman ini semakin menarik semakin cantik supaya tetap maksimal manfaatnya maka kita perlu menata ulangnya saya akan menata ulang tanaman hias fish lily ini karena sudah banyak bekas-bekas bunga dan juga daun yang sudah tua maka saya akan menatanya seperti ini semua daun-daun yang sudah coklat dan juga seperti ini dan juga bunga-bunga yang sudah layu kita potong semua bersihkan semua supaya semakin nampak kecantikannya kita potong dengan fisau yang sangat tajam tapi harus dengan hati-hati jangan sampai memotong daun yang masih segar ini bekas bunga dan juga daun yang sudah tua selain manfaat ya keindahan atau kecantikannya juga bisa memproduksi oksigen yang cukup banyak sehingga sangat cocok kita letakkan di teras dan lebih bagus lagi kalau di samping pintu supaya oksigen yang cukup banyak itu bisa masuk ke ruangan khususnya ruang tamu jadi ruang tamu semakin segar semakin sehat di samping oksigen yang banyak juga bisa untuk menghasilkan energi-energi positif karena keindahannya variasi warnanya yang perigata membuat pikiran jadi tenang jadi bisa semacam alat terapi menatanya seperti ini supaya maksimal daun-daun yang bagian bawah yang sudah cukup tua kita potong kita rapikan sehingga nutrisi maksimal tidak ke daun tua lagi kita buang daun yang sudah tua kemudian hasilnya akan semakin maksimal jadi daun-daun yang kelihatan sudah tua kita buang semuanya dipotong dengan pisau yang sangat tajam nanti akan kelihatan semakin bagus di samping penampilannya yang semakin bagus juga bisa maksimal manfaatnya diantaranya tadi manfaatnya semakin nampak kecantikannya kemudian udara segar yang dihasilkan semakin banyak kemudian udara di sekitar teras juga semakin segar sehingga kita bisa berlama-lama di teras apalagi kalau sangat terimbun seperti ini kemudian penempatannya itu lebih maksimal kalau di samping pintu tepatnya pintu masuk karena udara-udara yang dihasilkan itu tertiup masuk ke dalam ruangan ini lama baru sempat lagi saya tata ulang tepatnya memotong daun-daun yang sudah tua begitu juga bekas bunga bunga yang sudah lahir teman-teman jadi kelihatannya semakin bagus karena teratur daunnya semua daun-daun tua saya potong kemudian dibuang saja ya ini itu daun perigatannya sangat bagus teman-teman tanaman ini juga bisa besar sekali loh teman-teman jadi caranya supaya besar sekali seperti ini ditempatkan default yang sangat besar kemudian kemudian ada sinar matahari ya lebih bagus lagi jadi warna perigatannya akan keluar kalau ini saya letakkan di sini kalau sore itu mendapatkan sinar matahari pagi kalau sekitar jam 5 sampai jam 6 itu biasanya mendapatkan sinar matahari jadi kelihatan semakin bersih nadaunnya ini daun tua dibuang semua kemudian medianya saya pakai di sini ya media kompos kemudian saya campur sedikit jadi hanya sekitar sepertiga saja media tanam aglonema jadi tidak terlalu padat kemudian penyiramannya teman-teman kalau musim panas harus disiram setiap sore atau pagi sekali sehari cukup tetapi kalau musim hujan bisa setiap dua hari baru disiram lagi kemudian kelpung bubukan bisa sekali sebulan bubuk apapun boleh kalau saya biasa pakai air cucian beras atau bubuk NPK yang saya campur dengan air sampai jumpa di video terima kasih Terima kasih.